Kau spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Bintang Timnas Indonesia U20, Welber Jardim dikabarkan tak masuk squad Indra Shafri dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Absennya Welber langsung menarik perhatian publik. Sebab Welber sendiri merupakan salah satu pilar penting di squad Garuda Nusantara pada ajang AFFU 19 2024 lalu. Namun, drama Welber Jardim dengan Timnas ini ternyata tak terjadi kali ini saja. Sebelumnya sempat terjadi sesuatu antara Welber dan Timnas Indonesia. Lantas, seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Starting Eleven Story. Pada Juni 2024 lalu, Ibu Welber Jardim Liliana Halim menggemparkan pecinta Timnas Indonesia. Pasalnya, perempuan asal Banjarmasin tersebut curhat di media sosial dan menyolek PSSI, bahkan sang ketua umum Erik Thohir. Yang terhormat ketum PSSI, Erik Thohir atau perwakilan yang bisa menghubungkan saya. Saya mau bicara masalah anak saya. Welber Jardim. Terima kasih. Mohon maaf menghubungi via medsos karena kesulitan mengontak pihak PSSI. Sontak curhatan ini langsung menjadi buah bibir bagi para pecinta Timnas. Isu-isu liar mulai bermunculan, menggelinding tanpa hambatan, sampai muncullah satu isu yang pada akhirnya menjadi yang paling dominan dibicarakan. Netizen berspekulasi bahwa pertanyaan ini sepertinya berhubungan dengan status keluarga negaraan Welber. Mereka menerka-nerka dan menyimpulkan bahwa sepertinya Welber juga sedang dipantau tim Samba. Memang sih, isu keluarga negaraan ini bisa jadi merupakan kegelisahan yang tersimpan di benak orang tua Welber Jardim. Mengingat usia Welber kini sudah menginjak 17 tahun. Artinya, tahun depan dia harus memutuskan untuk memilih keluarga negaraannya. Apakah akan menjadi warga negara Indonesia atau Brazil? Masalah ini pada akhirnya langsung ditanggapi oleh PSSI. Erik Thohir menyebutkan bahwa keluhan orang tua Welber tak ada kaitannya dengan kewarga negaraan. Selain itu, Erik Thohir hanya mengindikasikan bahwa ada semacam permintaan khusus dari ibunya Welber terkait teknis sepak bola. Entah apa yang dilakukan, namun pada akhirnya Welber pun tetap ikut ke dalam skuad Indra Shafri di ajang AFF U19 2024 lalu. Bersama James Raven, Welber menjadi salah satu pilar penting Garuda Nusantara. Welber bersama dengan tim akhirnya mengulangi keberhasilan angkatan Evan Dimas yang bisa meraih juara di ajang ini 11 tahun sebelumnya. Setelahnya pada bulan Agustus, Welber tak ikut rombongan Indra Shafri untuk melakukan pemusatan latihan. Pemusatan latihan yang ditujukan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini diadakan di Korea Selatan. Masih ingat kabar Garuda Muda mengalahkan Argentina? Nah, itu merupakan bagian dari program pemusatan latihan di sana. Sebenarnya tak cuma Welber saja yang tidak mengikuti kegiatan ini, James Raven juga mangkir. Namun ketidakhadiran keduanya sebenarnya bisa dipahami sebab keduanya bermain di luar negeri. Sangat sulit untuk meminta izin dari klub luar untuk melepaskan pemainnya. Kalau cuma buat latihan, mereka pun latihan di sini. Mungkin kira-kira begitu yang ada di benak klub Welber dan Raven. Masalahnya, Welber kembali mangkir saat dirinya dipanggil untuk membela Garuda Muda untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hal inilah yang membuat nama Welber Jardim kembali menjadi topik hangat di kalangan pecinta timnas. Publik kecewa dengan absennya Welber dari Garuda Nusantara, dirinya merupakan salah satu pilar dan bintang yang digadang-gadang menjadi masa depan timnas Indonesia. Masalah kian membesar setelah Idra Syafri ternyata sudah diberitahu bahwa klubnya Welber, Sao Paulo sudah memberi lampu hijau untuk Welber bergabung ke timnas Indonesia. Kekecewaan makin membuncah setelah PSSI sudah menyiapkan tiket untuk Welber datang ke Indonesia, namun tak seperti James Raven sang pemain tak kunjung datang ke Indonesia. Sebagai seorang pelatih, Idra Syafri juga sabar menanti kehadiran Welber. Hingga detik-detik terakhir sebelum pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20 ditutup, pelatih yang pernah belajar ke Juventus itu masih menanti kehadiran Welber Jardim. Akan tetapi Welber tak kunjung datang memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Akhirnya, pada penutupan untuk mendaftarkan pemain, Idra Syafri pun terpaksa mencoret namanya dari skuad. Saya sebagai pelatih harus memilih pemain. Tidak boleh menunggu-nunggu begitu karena pada 20 September 2024, kami wajib sudah daftarkan 23 pemain. Ia pun menambahkan tak mau lagi menghabiskan energi untuk mengurusi Welber Jardim seorang. Idra Syafri tak mau masalah ini terus-terusan digoreng. Jika terus mengungkit permasalahan ini, menurut Idra Syafri, hal ini justru seolah-olah membuat pemain lain tidak memiliki kontribusi di timnya. Di lain tempat, ayah Welber, Elisangelo Jardim, memberi klarifikasi bahwa Welber mangkir karena ingin membantu klubnya. Welber memutuskan untuk bertahan karena jadwal Sao Paulo Muda sedang padat. Sang ayah juga mengakui bahwa tiket sudah dibelikan, klub juga sudah memberi lampu hijau, tapi Welber sedang berusaha menambah jam terbangnya agar bisa tembus tim utama. Welber bilang ke saya, Pak, pelatih sangat senang sekali saya bisa tinggal di sini dan membantu tim. Sejak saat itu, Welber bermain terus, bisa mencetak gol, performanya naik luar biasa. Saya ada statistiknya. Sang ayah pun menyebut bahwa Welber sedang butuh adaptasi dengan Sao Paulo sebab mereka baru saja melakukan pergantian pelatih. Welber butuh waktu untuk bisa menyesuaikan taktik dan skema pelatih barunya. Memangnya sehebat apa sosok Welber Jardim ini? Kok ketidakhadirannya bisa jadi polemik di kalangan pecinta timnas Indonesia? Jadi begini, harus diakui bahwa Welber Jardim memanglah pemain potensial yang berbakat. Welber merupakan gelandang yang memiliki kemampuan giring bola yang bagus. Tak hanya itu, pemahaman taktikalnya juga bisa dibilang bagus untuk anak seusianya. Salah satu pelatih Sao Paulo, Marcelo Teixeira, juga mengagumi kemampuan umpan jarak jauhnya. Semua kemampuannya ini merupakan hasil dari rutinnya Welber Jardim bermain dengan squad junior Sao Paulo. Tak hanya itu, Welber pun tak lepas dari pantauan pelatih tim samba junior, Peli Pelil. Ia mengaku bangga bahwa ada pemain berbakat dari Brazil yang bisa tampil untuk negara lain. Itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat kami, sebab ada satu pemain yang luar biasa di Brazil, namun juga mempunyai darah Indonesia yang akan memperjuangkan karirnya. Mangkirnya Welber Jardim ini pun membuatnya dikait-kaitkan dengan Elkan Bagot, sebab Big Elk juga pernah tersandung kasus indisipliner seperti ini. Big Elk beberapa kali mangkir dari panggilan Sinteyong, yang membuatnya jarang dipanggil kembali untuk membela Garuda di dada. Sangat disayangkan, mengingat pemain ini merupakan salah satu potensi di lini belakang tim Nas Indonesia. Nah, Welber Jardim ini ditakutkan akan mengalami nasib yang serupa dengan Elkan. Apabila kasus seperti ini terjadi berulang, bukan tidak mungkin jika kedepannya Welber Jardim tak akan dipanggil ke tim Nas lagi. Tak hanya untuk dikelompok usia, tapi bisa juga sampai ke level senior, mengingat Sinteyong sangat anti dengan laku-laku indisipliner. Terima kasih telah menonton!